Halo sahabat berkebun, selamat datang kembali di channel Resultas Garden Light. Dalam video saya kali ini, saya akan berbagi cara perawatan bunga finca. Teman-teman pencinta tanaman hias pasti sudah tidak asing dengan keindahan bunga finca ya. Jenis bunga finca, ada yang finca gantung yang saya pegang ini, ini contohnya, dan juga ada finca tegak. Dan saya akan coba menyampaikan bagaimana perawatan bunga finca. Nah, saat ini kita lihat ya untuk tanaman finca gantung ini, dia memiliki cabang, disini ada tiga. Tetapi, kita tidak melihat ada tumbuhnya tunas-tunas yang baru. Nah, apakah ini dibiarkan saja seperti ini, terus panjang, atau kita menginginkan bunga finca yang lebih rimbun lagi. Jadi, memang finca ini sedang berbunga, tetapi saya akan tetap memangkas bunga finca ini, tujuannya untuk merangsang pertumbuhan tunas yang baru. Jadi, dari sini, kita lihat disini ada tunas baru yang kecil, kita akan pangkas saja disini. Kemudian, yang panjang ini juga, ini kita juga pangkas ya. Kita langsung pangkas disini. Oke. Dan juga yang ini kita pangkas juga. Oke. Jadi, seperti ini, kita nanti akan berharap disini akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Jadi, finca ini akan menjadi rimbun gitu ya. Dan untuk cabang-cabang yang dipangkas ini, apakah dibuang? Kalau saya, ini saya tanam lagi. Jadi, ini bisa ditanam lagi ya, ditanjamkan saja di samping-sampingnya. Atau, teman-teman di rumah juga bisa menyiapkan satu tempat polybag atau tempat untuk menanam finca yang di-stack ini ya. Jadi, ini bisa kita ambil seperti ini. Jangan terlalu panjang-panjang seperti ini. Dan daunnya juga harus dikurangi untuk mengurangi proses respirasi. Jadi, dia tidak membutuhkan air yang sangat banyak. Kita cukup, kita ambil daun-daunnya seperti ini. Baik, inilah caranya melakukan stek batang pada bunga finca. Jadi, videonya saya percepat saja. Dan di sini saya lakukan contoh penanaman bunga finca menggunakan stek batang. Jadi, seperti ini hasilnya. Ini kita sisakan saja. Kemudian nanti kita akan harapkan di sini akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Selanjutnya, saya akan perlihatkan juga finca yang satunya lagi ya. Jadi, ini finca ini saya lupa ini warnanya apa. Jadi, di sini kita lihat ada bagian tanaman yang membusuk seperti ini. Teman-teman yang pernah menanam finca dan merawat finca pasti sering mengalami hal ini. Apalagi pada saat musim hujan. Jadi, ini namanya busuk batang ya. Busuk batang yang nanti dia akan menyerang satu ketika berada di sini. Dia akan menyerang terus sampai ke ujung tanaman. Kita lihat di sini, di sini bagian sini daun-daunnya sudah mulai kering. Kemudian di ujung sini masih hijau tapi sudah layu. Jadi, ini harus segera kita potong agar dia tidak menyebar ke bagian tanaman yang lain. Ini sama seperti mawar ya, ketika terserang kutu. Kita harus pangkas. Demikian juga finca ini. Oke. Kita langsung pangkas saja. Di bagian pangkal cabang yang sudah berwarna coklat atau kehitamannya. Kita ambil seperti ini. Kita singgirkan. Dan kita lihat di sini ada tunas-tunas yang baru ya. Yang kecil-kecil ini. Jadi, ini kita biarkan saja. Tapi, kita lihat di sini daun-daunnya sudah mulai menguning. Ini artinya unsur hara dalam media tanam ini itu kurang. Jadi, nanti kita akan rawat untuk penamaan media tanam yang baru. Selanjutnya, di sini saya membagikan video kegiatan saya melakukan perawatan tanaman finca. Salah satunya di pot yang panjang ini, fincanya, media tanamnya saya akan kurangi. Karena kondisi tanaman finca yang ada di pot ini mulai tua ya. Di sini kita lihat bunga-bunganya sangat kecil. Kemudian daun-daunnya juga sudah mulai menguning. Artinya, unsur hara pada media tanam sudah sangat berkurang. Jadi, di sini saya pangkas dulu bagian tanaman yang sudah menua. Sehingga nanti akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Selanjutnya, tanah yang ada di bagian atas ini saya kurangi agar nantinya akan saya tambahkan dengan media tanam yang baru yang sudah saya siapkan. Kemudian, dari sisa tanaman finca yang dipangkas tadi, di sini saya potong-potong sekitar 5 cm. Kemudian saya tancap-tancapkan di samping tanaman finca ini. Kemudian, kita letakkan selama seminggu di tempat yang teduh. Mungkin juga ada yang menanyakan tanaman finca itu bisa diperbanyak melalui biji atau melalui cabang. Jadi, seperti yang saya sudah tunjukkan tadi, bahwa stek cabang, stek batang itu bisa ya. Tinggal kita tancap-tancap saja di tanah. Dan apakah dari benih juga bisa? Ini adalah benih yang saya kumpulkan dari bunga-bunga yang sudah menuah, kemudian menghasilkan biji. Dan biji-biji ini saya simpan untuk saya semai lagi ya. Dan beberapa bunga termasuk ini, ini dari hasil semai biji. Dan beberapa bunga finca yang lain. Jadi, awalnya saya cuma membeli dua bunga finca, finca gantung. Dan kemudian ketika berbunga, sisa dari bunga-bunga yang tua itu jatuh biji-bijinya, kemudian tumbuh. Nah, dari situ saya coba tanam, ternyata bunga-bunga yang dihasilkan itu warna-warni. Kalau kita menanam finca dari biji, dia akan menghasilkan anakan yang berbeda, beragam warnanya. Jadi, saya lebih tertarik menanam finca itu dari biji. Karena nanti akan ada surprise gitu ya, oh ternyata warnanya ini apa ya, warnanya berbeda. Dan warnanya cantik-cantik. Awalnya saya membeli orange dan juga warna ungu. Tapi ternyata menghasilkan, dari biji menghasilkan warna bunga seperti ini, warna peach ya, peach putih. Saya akan tampilkan juga video hasil-hasil dari saya menanam dari benih. Terima kasih telah menonton! Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada saran dan juga pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat berikut. Terima kasih dan salam sehat selalu. Sampai jumpa!